Saya yakin Presiden Prabowo memiliki pengaruh untuk penangkap para serumpa. Terima kasih telah menonton! Saya yakin partai ini, partai ini di dalamnya adalah para kemateriaan, bukan pengkhianat, kecuali ada para pengkhianat, kecuali di partai ini ada koruptor. Oleh sebab itu, kita ini buktinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! kami dari FPN tidaklah tidak buka adalah untuk kemudian mencanggap dan pengawal Trabu Sujato akan tetap bersih dari para korupter dari para korupter, terima kasih hidup Trabu hidup Pak Trabu ini suratnya suratnya di dalam Pak sudah ada ada dokumen ada dokumen di dalamnya Pak nah ini dokumennya kita mungkin foto dulu Pak ya oke kita mau dari apa namanya FPN yang biasa saya foto dulu ini ya boleh oke Pak Simaruno terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kami juga melanjutkan lagi kami mau ke Metro TV dulu ya iya mudah-mudahan ini dengar dengan Pak insya Allah secara pribadi pasti di dengar di bawah di bawah di bawah selamat atas terpilihnya selamat atas terpilihnya Prabowo Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 2029 semoga dapat mengkonsolidasikan keresahan bangsa yang terpecah belah ya gegara warisan Hubertus Sukowi dalam segala bencana sejak terima kasih menikmati selamat menikmati selamat menikmati peti-peti mati Sati Wahyu Trenggono tinggal dua yang mau diantik tadi ke Gerindra yang yang dua-duanya lagi ke Metro TV kemudian Trans TV karena kedua media ini tidak memberitakan ya perilaku korupsi dari Sakti Wahyu Trenggono semua milik China semua milik China siapa bilang Indonesia sudah merdeka makanya Tan Malaka bilang merdeka 100% Soekarno bilang revolusi belum selesai Sudadang bilang revolusi merdeka setelah merdeka harus merdeka adil makmur beradab selamat menikmati 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 pengantaran jenazah koruptor pengantaran jenazah koruptor pengantaran jenazah koruptor Terima kasih kepada Bapak-Bapak, perwakilan dari Metro TV, Pak Asef, bahwa hari ini kami datang bersilap berakhir ke gedung Metro TV dalam merasa untuk menyampaikan kepada Metro TV bahwa kami dari Kron Pergerakan Nasional yang selalu konsen terhadap berbagai macam bidang-bidang korupsi yang terjadi di bangsa ini. Kita datang untuk kemudian menyampaikan, menginformasikan, dan mempertahankan kepada media di Metro TV terutama sebagai salah satu media berbesar di Indonesia yang sangat konsen terhadap berbagai macam persoalan yang terjadi di bangsa ini. Bahwa saat ini bangsa kita sedang tidak baik mencadar akan terjadi kasus korupsi yang terjadi di bangsa ini yang dimotori atau yang diaktori oleh saksi Wahyu Trenggoro. Dengan berbagai macam modus, diantaranya ada proyek-proyek fiksi di PT Telkom, kemudian ada proyek ekspor di kementerian KKP, dan yang terakhir ada ekspor pasar laut juga di kementerian KPP. Kami berharap surat aspirasi yang nanti kami sampaikan ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi bahan, untuk kemudian Metro TV dapat berkembang, menyampaikan berita-berita terkait dengan kejadian-kejadian terutama kesus-kesus korupsi yang terjadi di bangsa ini. Hari ini Alhamdulillah kami diterima oleh Pak Asef selaku Kepala Keamanan, setelah ini nanti kita perwakilan tiga orang dan masuk ke gedung bisa nanti sama Bang Mail, sama Bang Bebek, untuk kemudian menyerahkan berkas yang ada di dalam ini. Ini adalah berkas aspirasi, bahwa kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, yang concern, yang fokus, yang masih memperhatikan keadaan bangsa ini, kita ingin bersama-sama dengan media, terutama dengan Metro TV yang sudah sangat kita banggakan selama ini, sudah sangat kita tonton, berita-beritanya akuntabel, dan dapat dipertanggung jawab, dan setah berpihak kepada rakyat. Terima kasih Pak Asef dan teman-teman, atas penerimaannya, kami mencapkan terima kasih, kami dari Front Pergerakan Nasional, mencapkan terima kasih, untuk selanjutnya kita akan buka berkas ini, bisa disaksikan nanti bernama sawah, yang nanti kita sampaikan adalah berkas di dalamnya. Diulang, 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 diulang. Oke, tutup lagi. Oke. Oke? Oke, silap. Oke, silap. Oke-нейap. silahkan dimanfaatkan silahkan dimanfaatkan silahkan 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 alhamdulillah pada siang hari ini kami bersilaturahim pemerintah putri dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi kami selaku aliansi Front Pergerakan Nasional yang berganti baik pada hari ini kami ingin menyampaikan berkas harapan kami ini bisa menjadi salah satu masukan salah satu masukan kemudian salah satu tambahan sebagai media yang konsen terhadap berbagai macam persoalian yang ada di bangsa ini mohon diterima apapun yang berkasih dari kami dari Front Pergerakan Nasional Sudah? Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita datang ke genung Transmedia dan Detikkom kita ingin menyampaikan kepada bapak-bapak Transmedia terutama Detikkom bahwa kami dari pergerakan nasional ingin bersilatur rahim menyampaikan bahwa saat ini ada kasus tidak pidana korupsi yang sangat besar yang dilakukan oleh Sakti Wahyu Dringgono diantaranya adalah proyek fiktif PT Telkom kemudian ekspor ini penuh dan yang terakhir adalah ekspor pasir yang dilakukan oleh Bapak Sakti Wahyu Dringgono kami meminta kepada para media untuk lebih fokus terhadap berbagai macam kitab pidana yang terjadi di bangsa ini betul memang kita mencari retin untuk kemudian berbagai macam kegiatan-kegiatan tapi kami dari rakyat ingin menyampaikan bahwa sekali-sekali untuk tetap fokus atau menyiarkan terkait dengan berita-berita kasus korupsi yang terjadi terutama yang dilakukan oleh Sakti Wahyu Dringgono pada siang hari ini kami datang menyampaikan berkas surat aspirasi kepada Transmedia terutama kepada NITIKUM untuk kemudian mencari bahas pertimbangan dan evaluasi dalam menyampaikan berbagai macam berita-berita yang terjadi di bangsa ini terima kasih Bapak Bagaimanan, Bapak Bagaimanan, Bapak Bagaimanan, Bapak Bagaimanan, Bapak Bagaimanan kami tidak akan berlama-lama yang penting bahwa Bapak Bagaimanan sampaikan bisa didengar dan bisa dilihat oleh para manajemen-manajemen yang ada di dalam bahwa kami ini menyampaikan Sakti Wahyu Dringgono melakukan pindah pidana kursi di bangsa ini diantaranya adalah berbagai macam kasus pidana pidana yang terjadi di Bapak Bagaimanan dengan proyek-proyek fitif yang sudah terjadi beliau sudah dipanggil berkali-kali oleh KPK namun nyatanya tetap bebas di luar sana bahkan menurut jabatan sebagai Menteri KKB saat ini kami menyampaikan kepada tragedi yang terutama di Cikot dan tragedi yang datang bahwa membantu kami masyarakat untuk lebih fokus dalam menyuarakan aspirasi masyarakat menyuarakan kasus-kasus korupsi yang terjadi yang dilakukan oleh Bapak Sakti Wahyu Dringgono baik terima kasih ya penyampaian kami untuk selanjutnya kita akan sampaikan suratnya ke dalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 merdesa 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 selamat menikmati